Halo guys, balik lagi dengan Anda disini Jadi gue kali ini mau unboxing Samsung terbaru nih guys, Samsung M11 Nah, jadi M11 ini penerusnya M10, M10s, lalu M11 ya The new normal from Samsung ya Dia tuh selalu ngeluarin M series itu di online ya Nggak dijual di gerai ya Jadi ini penjualannya pre-ordernya online Yang mana nanti 7 bulan lagi akan muncul Yang namanya M11 nih guys ya Yang S-nya Oke, jadi apa bedanya dengan yang M10s Dengan yang M11 ya Sekarang ini unit yang gue punya RAM 332 ya guys ya Oke, sekarang kita buka aja Boom Eh, ini ada lagi ternyata disini Oke, 123, boom Ya, setelah saya nggak dilepas Ini pasti manual Kosong ya, nggak ada apa-apa lagi Nggak ada case-nya nih mungkin Nah, ini ada adapter charger Kita lihat disini adapter chargernya Oke, 15 ya Ini udah adaptive fast charging 2 Kabelnya Ini chargernya sudah USB Type-C Kan, sudah gue duga Nggak ada apa-apa lagi di dalamnya Ini adalah unit ya Galaxy M11 Galaxy M11 Nah, ini adalah metalic blue Warnanya sih keren banget ya Blue Ini kayak Huawei P40 Pro ya Tulisan Samsung di bawahnya fingerprint reader Ya, kangen banget nih Udah lama kita ngeliat fingerprint yang ada di belakang sini guys ya Boom Dan ini adalah kameranya 3 Jadi, M11 ini Suatu M series yang sudah punya 3 kamera Jadi, ini first line up ya Yang sudah support 3 kamera setup Mewah ya nih guys ya Atasnya The headphone jack 3,5 mm Bagian kiri bodinya Volume up, volume down Power ya Bagian bawahnya sudah USB Type-C Real speaker Dan microphone Bagian kirinya ini Ada SIM card ejector tray ya guys ya Dan ini adalah layarnya Nah, ini dia Jadi, dia udah triple ya guys ya Bisa pakai 2 SIM card 1 memory Atau 3 SIM card sekaligus ya guys ya Dan warnanya juga sama nih Ya, blue juga Ini keren banget sih menurut gue sih Ya, worth the price lah ya Digenggam oke banget guys Enak banget nih Rigid Solid Keren Ya Kameranya disini lagi Keren Tanyain aja 1, 2, 3 Boom Galaxy M11 Oke guys Sekarang kita mau cek nih Dia ini pakai OS-nya apa Nah, dia ada 1 core UI 2.0 ya Dan dia ini Dan sudah Android version 10 ya guys ya Jadi, ini sudah The latest Android ya Sekarang kita mau lihat Sistemnya Di AIDA itu Seperti apa ya guys ya Boom Nah, jadi Nah, dari 2 versi sebelumnya Di M10 M10s Yang M31 ini Eh, sorry Yang M11 ini Pertama kali pakai Snapdragon 450 ya Sebelumnya selalu pakai Exynos ya guys ya Maupun Ya, kalau menurutnya Exynos 7884B nih ya Untuk yang di M10s ya Versi sebelumnya Dengan fabrikasi manufacturing process 14nm Ini masih sama ya Dengan sebelumnya Nah, terus ini juga nih Yang bikin sedikit bingung ya Karena 2 versi sebelumnya juga Yang M10s itu Sudah pakai Super AMOLED ya guys ya Sedangkan yang ini Masih pakai PLS TFT Nah, PLS TFT ini Dipakai di Galaxy M10 Satu tahun lalu ya guys ya Ini gak tau kenapa ini downgrade ya Dengan pixel density 268 dpi ya guys ya Nah, ini Adreno-nya dipakai 506 ya guys ya Nah, untuk baterai sendiri memang signifikan ya Sekarang ini pakai 5000 mAh Beda dari sendiri sebelumnya Yang cuma 4000 mAh Dan 3400 mAh Untuk yang tahun lalu ya Jadi ini upgrade-nya di baterai yang sangat besar ya M-series terkenal punya baterai yang sangat M Sangat besar maksudnya Monster ya Monster baterai Kita kan tes dia itu ada di level berapa ya guys ya Untuk benchmark-nya Oke guys Jadi ini adalah hasil benchmark dari Samsung M11 ya guys ya Nah, seperti yang gue bilang ya Yang ini tuh layarnya bukan AMOLED Tapi PLS TFT ya guys ya Dan di mata gue sih ini masih vivid juga ya Dan nyaman ya Ini hebat banget sih Gak kelihatan seperti murahan gitu loh guys ya Display-nya Nah, dia itu punya triple setup kamera ya guys ya Kameranya D3 ya Ini kamera yang biasa itu 13MP ya Foto, coba, contoh Ultrawide-nya itu 5MP ya guys ya Ya Oke Terus juga ada kamera depth ya Terus ada 2MP depth kamera ya Nah, ini untuk ngambil Live focus ya Atau blur-nya ya guys ya Jadi kalau bisa kita ngambil live focus Nah, ini ngebantu Untuk mencari blur-nya Dia hasilnya kalau kita pakai yang live focus ya Ini kayak sama kayak flagship-flagship handphone Samsung ya Mau sebelah kabur tampilannya Ini ada slider-nya disini guys ya Oke Terus juga ada mode pro Nah, ini keren banget nih Dia ada mode manualnya Kita bisa atur ISO ISO paling kecil ada di 100 Sama atur white balance Nah, ini kamera defaultnya Ya guys ya Dia 13MP Ini lumayan gede ya 9MP ya Karena ini punya white balance-nya Cukup baik sih menurut gue ya Walaupun ini di low Di low light ya Nah, ini perspektif baru Ultra-wide Dan ini tadi live focus-nya ya guys ya Jadi ini blur-nya bisa di setting ya Di sebelumnya Nah, jadi untuk rekam videonya Dia juga punya fitur auto HD Araya guys ya Kalau kita pakai settingan kamera ya Untuk rekam video Ini resolusi Max Bunggul-nya di full HD 1080p ya Nah, ini coba hasil video tadi dari 1080p ya Full HD Maximum resolution ya Agak ada autofocus Walaupun sebenarnya agak-agak lambat ya Tapi ini udah cukup bagus nih Melihat harganya Ya, terus untuk kamera depannya Itu maksimal di 1080p juga Ya, kamera belakangnya Untuk lo nonton videonya Ini kan ada bezel-nya Ya, lo bisa di-off ini ke full screen Jadi di zoom Dan dia ini resolusinya kan karena HD Dan dia juga mentok di 720p ya guys ya Jadi resolusinya nggak bisa ditinggikan lagi nih Terus ini suaranya yang kita coba maksimal 4MP Wow Jadi ini lumayan kecil sebetulnya Masih oke Cuma dia handal Karena dia bisa Cuma satu Nah, dia itu suaranya cuma dari sini guys ya Dari sini Dari sini Microphone-nya Dari sini nggak ada Jadi cuma mono ya Ya gitu So, sekarang kita mau coba Untuk Love Duty Mobile Oke, di handphone ini M11 Kita mau coba ini Dari settingan berapa ya guys ya Lihat, boom Oke, cuma bisa di medium Dengan frame rate yang high Ya Gue rasa sih ini cukup ya Kita mau coba gimana perasaannya Maka yang ini Kita pake multi-pad Speaker-nya ketutupan nggak ya Agak sedikit susah sih Kaget nih gue nih ya Hah Oh my god Jadi ini kontrolnya agak sedikit susah Coba gue ganti ya Ini speaker-nya di sini Soalnya tadi ketutupan ya Kalau kita main yang di kanan ya Sekarang kita ganti Nah, kalau ini lebih baik guys Jadi speaker-nya di enak Di sebelah kiri ya Lari mengejar bis kota Lari mengejar bis kota Wah, mati guys Jadi layar memang nggak begitu Kelihatan beda jauh ya Cuma ini ada feel yang rasanya Agak licin ya guys Pake tiap PLS LCD ini Gue pertama kali pake LCD model ini ya Kita serang Total football Lah, temen sendiri tembakin Untuk display masih oke Cuma ini agak sedikit Kontrolernya agak sedikit Unbalanced gitu ya Tuh, agak sedikit goyang-goyang gitu ya Malah sedikit agak sulit sih guys ya Terasai Tapi ini masih playable ya Gambarnya juga lumayan bagus ya Oke guys, jadi itu adalah Unboxing dalam first impression gue Dengan M11 ini ya guys 5.000 mAh Ini cukup masih cekrimikan Dibandingan sebelumnya 4.000 mAh Dan sekarang dia juga punya Budi yang lebih baik ya guys ya Plastik Tapi, downside-nya adalah Kameranya, apa Display-nya ini Dia PLS ya Bukan AMOLED Tapi memang PLS ini Di mata gue masih vivid ya Masih asik Terasa aja lah Ketika main game Sedikit lebih Pengalaman yang berbeda nih guys ya Oke Segitu dulu video gue kali ini Sampai berjumpa di video bayang lain Bye-bye Sampai jumpa di video bayang lain Sampai jumpa di video bayang lain Terima kasih.